Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Drama ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang bernama Aisyah Yang sedang belajar tentang apa itu sabar dan ikhlas Beginilah ceritanya Kak bisa tolong ambilkan air di remari tidak? Bisa bu Gini bu, makasih ya nak Bu, aku tadi di sekolah belajar tentang sabar dan ikhlas Apa sih maksudnya pertanyaan yang bagus? Mungkin nanti kakekmu itu bisa menjawab Coba tanya ke kakekmu saja Iya bu Assalamualaikum kak Waalaikumsalam, ada apa nak? Kata ibu, kakek bisa jelaskan tentang sabar dan ikhlas Tentu saja, ayo silahkan duduk dulu Nanti kakek jelaskan Iya kek Gini nak, sabar itu aginya menahan diri ketika menghadapi kesulitan atau kebaan Jadi sabar itu seperti menunggu giliran kek Betul sekali, dan ikhlas adalah melakukannya dengan penuh hati tanpa mengharapkan balasan Oh, jadi kalau aku membantu teman tanpa mengharapkan pujian itu ikhlas Rasulullah SAW sangat menekankan sabar dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari Mari kita hilangin balik Aku kehilangan mainanku Aisyah Jangan khawatir, kita cari bersama-sama Sabar ya, kita pasti bisa menemukannya Iya Sabar ya Ali, ayo kita cari bersama-sama Iya ayo, wah kamu baik sekali Kira-kira di mana ya mainannya si Ali Oh, ini dia mainan si Ali Ali, ini mainan kamu sudah ketemu Wah, terima kasih ya Iya, sama-sama Baik banget kek kamu Kek, hari ini aku membantu Ali dan dia sangat senang Aku juga merasa bahagia Itu adalah contoh yang sangat baik Aisyah Kamu telah memperhatikan sabar dan ikhlas dengan cara yang sangat baik Terima kasih kek Aku ingin selalu ingat pelajaran ini Allah selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua Hari ini aku belajar bahwa sabar dan ikhlas bukan hanya tentang menunggu atau memberi Tapi juga tentang memahami dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang Oh ya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik setiap harinya Begitulah cerita Aisyah yang sedang belajar apa itu ikhlas dan sabar Pesan moral dari cerita ini adalah Kita harus belajar ikhlas dan sabar tanpa pamri Bukan hanya ketika kita dapat memberi atau menerima Tapi kita juga harus dapat menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari Dengan penuh kasih sayang kepada sesama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh